. Kejanggalan kasus pembunuhan Mirna Salihin oleh Jessica Wongso mencuat setelah tayangnya sebuah serial dokumenter berjudul Ice Call. Ex-penyidik KPKA, Yudi Purnomo melalui akun Twitternya lantas mengungkap sejumlah pandangannya. Tayangnya serial dokumenter tersebut kini memunculkan beragam penafsiran yang meragukan bahwa Jessica Wongso merupakan pembunuh Mirna Salihin. Yudi lantas memberikan perspektifnya berdasarkan pengalamannya selama menjadi penyidik KPK. Ia menilai bahwa ekspresi dan gerak-gerik Jessica Wongso tidak dapat menjadi kesimpulan bahwa ia adalah pelaku pembunuhan atau bukan. Setelah melihat tayangan tersebut, Yudi menilai, ketegasan suara dan mimik wajah Jessica masih sama seperti saat dipersidangan. Ia juga menilai soal gerak-gerik dan kegelisahan tanpa ada bukti. Menurutnya, ada sejumlah indikasi mengapa seseorang terlihat gelisah hingga gugup saat diselidiki. Yudi menilai, bisa jadi yang bersangkutan belum pernah bertemu dengan penegak hukum sehingga menjadi grogi. Ia lantas menjawab kemungkinan Jessica Wongso bisa bebas dari hukuman. Dikatakannya, pelaku pembunuhan itu bisa bebas jika ditemukan bukti baru. Terima kasih telah menonton!